Untuk gunung, sabamu ing sebrang, ngoni-ngoni sang bupati. Sunan Giri, beliau adalah tokoh wali Songo yang berkedudukan sebagai seorang raja sekaligus sebagai pandit haratu atau guru suci. Sunan Giri memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah ajaran Islam di Nusantara. Ia mengembangkan dakwah Islam melalui jalur pemerintahan dan perniagaan. Sejarah mencatat jejak dakwah Sunan Giri beserta murid-muridnya mencapai daerah Banjar, Martapura dan Kutai di Kalimantan. Hingga ke Buton, Goa di Sulawesi. Nusa Tenggara bahkan ke Kepulauan Maluku. Sunan Giri yang bergelar Raden Satmata. Makamnya terletak di Bukit Yang Indah, di Dusun Kedaton, di wilayah Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, yang menjadi bagian dari Kabupaten Gersik. Kompleks makam Sunan Giri dikelilingi Gunung Wurung, yang berada di komplek Astana Giri Kedaton, yang ditandai dengan gapura berbentuk candi bentar yang dihiasi dengan ornamen ular naga. Yang melembangkan angka 1428 Saka atau tahun 1506 Masehi, yang merupakan tahun Astana Giri dibangun. Merujuk pada naskah babat Tanah Jawi yang telah dialih aksarakan oleh sejarawan Belanda, yang bernama W.L. Olto. Dalam naskah babat Tanah Jawi dikisahkan, bahwa ayah dari Sunan Giri atau Prabu Satmata. Ayahnya bernama lengkap, Sheikh Maulana Isyad. Sheikh Maulana Isyad adalah guru besar agama Islam yang berasal dari kawasan Samudera Pasai atau Aceh. Kisah ini bermula ketika Sheikh Maulana Isyad memutuskan untuk pergi ke bumi Nusa Jawa. Kedatangan Sheikh Maulana Isyad ke Nusa Jawa bertujuan untuk menemui kemenakannya, Ali Rohmatillah, yang ketika itu Ali Rohmatillah atau Susuhunan Ngampel Denta telah menjabat sebagai bupati di wilayah Surabaya, dengan gelar Raden Rohmat, yang menggantikan jabatan kakek mertuanya, Batara Arya Lembusura. Setelah dari pelabuhan Pasai menuju pelabuhan Gersih, Sheikh Maulana Isyad langsung menuju pedukuhan Ampel Denta dan menemui kemenakannya, Raden Rohmat. Kemudian merujuk pada naskah serat walisana, dalam pupuh lima baik 20 hingga 25 mengkisahkan. Setelah Sheikh Maulana Isyad menemui kemenakannya, Raden Rohmat atau Sunan Ampel, Sheikh Maulana Isyad menetap dan tinggal di pesantren atau asrama siswa Islam di pedukuhan Ngampel Denta yang dibangun Raden Rahmat. Kemudian, setelah lama menetap di Ngampel Denta, Sheikh Maulana Isyad memutuskan untuk pergi ke arah timur menuju Kerajaan Belambangan. Kepergian Sheikh Maulana Isyad dari Ngampel Denta yang ketika itu menjadi wilayah kekuasaan Majapahit menuju Kerajaan Belambangan. Bertujuan untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk Nusa Jawa bagian timur, atas saran dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Setelah tiba di wilayah Kerajaan Belambangan, Sheikh Maulana Isyad hidup dan tinggal di kawasan Gunung Selangu, dan memutuskan untuk uslah atau hidup menyepi di kawasan Gunung Selangu. Setelah tinggal dan menetap di kawasan Gunung Selangu. Pada saat itu wilayah Belambangan sedang terjadi kekacauan akibat pagi beluk atau wabah penyakit yang sedang melanda wilayah Belambangan. Wabah penyakit yang sedang melanda kawasan Belambangan menyebabkan kecemasan dan ketakutan bagi penduduk. Banyak penduduk yang meninggal setiap hari akibat dari wabah yang melanda wilayah Belambangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Pagibluk atau wabah penyakit yang melanda kawasan penduduk Belambangan juga telah merambat ke kawasan Puri Kedaton. Bahkan putri dari Prabu Menak Sembuyu yang merupakan penguasa Belambangan yang bernama Dewi Sekar Dadu juga telah tertimpa wabah penyakit. Singkat cerita, Prabu Menak Sembuyu menugaskan kepada para, Janggan, atau tabib kerajaan untuk mengobati Dewi Sekar Dadu yang sedang sakit. Namun berkali-kali usaha itu tetap gagal. Hingga atas saran dari, Patih Arya Samboja, menugaskan Senopati, Bajul Segara, untuk menemui seorang, pertapa, yang tinggal di Gunung Selangu di Bukit Pakcaron. Yang terkenal akan keahliannya dalam pengobatan, untuk diminta datang ke Kutaraja dalam tugas meredakan Pagebluk yang sedang melanda penduduk Belambangan. Pertapa itulah, Seih Maulana Ishak, yang datang menuju Kutaraja Belambangan untuk mengobati wabah yang menimpa penduduk Belambangan. Permintaan dari para nayaka peraja Belambangan disetujui oleh, Seih Maulana Ishak. Kemudian atas saran dari, Seih Maulana Ishak, meminta agar penduduk Belambangan untuk memperhatikan kebersihan rumah dan lingkungan. Juga penduduk diminta untuk menghindari memakan binatang-binatang yang membahayakan seperti kaluang atau kelalawar, urai atau kera, suwana atau anjing, wiyung atau katak, dan binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit. Masih dalam serat walisana. Atas saran dari, Seih Maulana Ishak, pada akhirnya perlahan pagebeluk atau wabah penyakit yang menimpa penduduk Belambangan berangsur-angsur mulai meredah. Atas keberhasilan, Seih Maulana Ishak, yang kemudian mendapat gelar, Seih Wali Lanang, dalam mengatasi wabah penyakit di wilayah Belambangan. Prabu Adipati menaksembuyu sang penguasa Belambangan meminta Seih Wali Lanang atau Seih Maulana Ishak untuk mengobati putrinya, Nyai Sekar Dadu. Atas permintaan dari Prabu Adipati menaksembuyu untuk mengobati putrinya, Seih Maulana Ishak bersedia mengobati penyakit yang menimpa Nyai Diah Sekar Dadu. Namun, Seih Maulana Ishak meminta, bila usahanya berhasil, agar diizinkan memperkenalkan ajaran Islam yang ia bawa kepada penduduk Kerajaan Belambangan. Persyaratan itu pun diterima oleh Adipati menaksembuyu. Dan pada akhirnya, Seih Maulana Ishak berhasil mengobati putri Diah Sekar Dadu yang telah tertimpa sakit berbulan-bulan. Dari usaha pengobatan Seih Maulana Ishak, putri Diah Sekar Dadu sembuh dan terbebas dari penyakit seperti sedia kalah. Dan putri Diah Sekar Dadu kemudian dinikahkan dengan Seih Maulana Ishak yang bergelar Seih Wali Lanang. Putri Diah Sekar Dadu kemudian menerima ajaran agama Islam yang dibawa suaminya. Dan merubah namanya dengan nama, Nyai Mas Ratu Atikah. Dan Seih Maulana Ishak, hidup dan tinggal di Istana Belambangan menjadi menantu Prabu Adipati Menaksembuyu. Masih dalam naskah Serat Wali Sana dan naskah Babat Tanah Jawi. Kehidupan pernikahan dari Nyai Mas Ratu Atikah atau Diah Sekar Dadu dan suaminya Seih Maulana Ishak juga dakwah yang dijalankan tidak berjalan lancar. Setelah hidup dan tinggal di Kedaton Belambangan selama tujuh bulan, Seih Maulana Ishak kemudian meningkan ke Daton ketika putri Diah Sekar Dadu sedang hamil tua. Hal itu disebabkan konflik yang terjadi antara Seih Maulana Ishak dengan mertuanya Prabu Adipati Menaksembuyu. Penyebab konflik itu dikarenakan atas hasutan dari para petinggi Nyai Kapraja Belambangan yang khawatir, karena semakin banyaknya penduduk Belambangan yang bersedia memeluk ajaran agama Islam dan meninggalkan ajaran mereka yang lama. Atas hasutan dari para Nyai Kapraja Belambangan kepada Prabu Adipati Menaksembuyu, Seih Maulana Ishak meninggalkan Kuta Raja dan juga meninggalkan istrinya yang telah hamil tua. Peristiwa perginya sang suami dari Kuta Raja Belambangan. Kepergian Seih Maulana Ishak meninggalkan Belambangan untuk kembali ke tanah asalnya negeri Pasai. Membuat Nyai Mas Ratu Atikah atau Diyah Sekar Dadu merana dan sakit. Setelah melahirkan seorang bayi laki-laki, Diyah Sekar Dadu meninggal. Lanjut cerita, setelah kepergian Seih Maulana Ishak dan meninggalnya Diyah Sekar Dadu. Terjadi kembali wabah penyakit yang menimpa penduduk Kerajaan Belambangan. Terjadinya Pagebluk atau wabah yang menimpa kembali kepada penduduk Belambangan. Para Nyai Kapraja Belambangan menduga, Pagebluk yang terjadi kembali yang menimpa penduduk, diduga disebabkan dan berhubungan atas kelahiran bayi laki-laki putra Diyah Sekar Dadu dari pernikahan dengan Seih Maulana Ishak. Kemudian para Nyai Kapraja Belambangan bersepakat untuk memasukkan bayi laki-laki ke dalam peti dan melarungkannya ke tengah laut untuk menghindari wabah Pagebluk. Akan tetapi atas kehendak dari Sang Hyang Maha Esa, bayi laki-laki yang dilarungkan di dalam peti dan terombang ambing di tengah lautan. Kemudian peti kayu itu tersangkut di kapal milik seorang wanita kaum bangsawan yang berasal dari gersik yang hendak berlayar menuju bumi Bali. Wanita bangsawan itu bernama Nyi Ageng Pinati. Kemudian, bayi laki-laki itu diangkut dan diselamatkan ke dalam kapal. Kemudian merujuk pada buku Sejarah Banten yang ditulis oleh Profesor Dr. Arya Husin Jaya di Ningrat. Seorang ahli sejarah dan ahli epigraf atau seorang ahli dalam tata bahasa Jawa puno. Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1983 menyebutkan bahwa Nyi Ageng Pinati adalah seorang syah bandar wanita atau kepala petugas pelabuhan yang menjalankan tugas mengawasi kapal-kapal dagang di wilayah gersik yang bertugas pada tahun 1458 hingga 1477 Masehi. Nyi Ageng Pinati masih memiliki terah keturunan dari penguasa lumajang dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga kesatria Manggis di Nusa Bali. Dari Nyai Ageng Pinati inilah kemudian bayi laki-laki yang dilarungkan ke laut yang kemudian diangkat sebagai putra. Yang kemudian bayi laki-laki dari pernikahan Diyah Sekar Dadu dan Seh Molana Ishak diasuh dan diberi nama Jaka Samudera. Bapak Pocong Tutu waktu tutu gunung Sabamu ing seberang ngoni-ngoni Sang Bupati Sampaih Jaka mantener